Jaksa ungkapkan Putri Candrawati punya empat kesempatan gagalkan pembunuhan Brigadir J, dikabarkan ternyata tidak dicegah. Istri mantan Kadif Propampolri Verdi Sambo sekaligus terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriensyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Putri Candrawati disebut berada dalam posisi yang tidak jauh saat eksekusi mantan ajudannya. Hal itu tertuang dalam dakwaan Putri Candrawati yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kata Jaksa, posisi Putri Candrawati saat Brigadir J ditembak hanya sekitar 3 meter. Seusai Brigadir J dieksekusi, Putri seolah acuh-ta'acuh keluar kamar dan meninggalkan rumah dinas Duren III, ia pun kembali ke rumah pribadinya diantar oleh Bribka Riki Rizal atau RR. Lebih lanjut, kata Jaksa, Putri Candrawati juga sempat berganti pakaian yang sebelumnya kembali pulang ke rumah Saguling dari yang sebelumnya mengenakan sweater dan celana legging menjadi bles kemeja hijau dan celana pendek hijau bergaris hitam sekitar pukul 17.17 WIB. Pergantian pakaian itu didasari pada alasan tertentu yang tidak dibeberkan dalam berita acara pemeriksaan atau yang disingkat BAP Putri Candrawati. Hal itu terlihat ketika awal masuk ke rumah dinas Duren III nomor 46, awalnya Putri berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren III nomor 46, Putri sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Masih dalam dakwaan, Jaksa menyatakan kalau Putri Candrawati sejatinya memiliki empat kali kesempatan untuk mencegah pembunuhan Brigadir J. Namun dia tidak mencegah niat jahat sang suami. Jaksa mengungkapkan bahwa kesempatan pertama adalah saat Ferdi Sambo mendapatkan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri di Magelang. Setelah itu Sambo berupaya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Saat itu Putri mendengar bahwa Barada Richard Eliezer atau Barada E ditawarkan oleh Ferdi Sambo menembak Brigadir J di rumah pribadinya di Kompleks Polri Duren III Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Jaksa mengungkapkan kesempatan kedua terjadi saat Putri akan berangkat ke rumah dinas. Saat itu Putri tidak mencoba mencegah rencana jahat pembunuhan yang telah dibuat oleh Ferdi Sambo. Kesempatan ketiga, kata Jaksa saat perjalanan menuju rumah dinas Duren III, Putri juga tetap bungkam dan malah melanjutkan rencana jahat untuk membunuh Brigadir J. Sebab jika mengacu alasan untuk isolasi mandiri, maka asisten pribadinya Susi yang kala itu ikut ke Magelang dan ikut tes PCR tidak diajak ke rumah dinas Duren III. Jaksa mengungkapkan kesempatan keempat adalah saat sebelum Brigadir J dieksekusi. Saat itu Putri berada di sebuah kamar dengan jarak 3 meter dari tempat eksekusi yang dilakukan Barada E serta Ferdi Sambo. Tidak hanya itu, Putri kembali tidak ada upaya untuk mencegah tewasnya Brigadir J saat diam dan membiarkan ajudannya tersebut tewas setelah diberikan tembakan terakhir oleh Ferdi Sambo di bagian kepala belakang. Diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf sebagai tersangka. Tidak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam kasus pertama, Ferdi Sambo didakwa melanggar pasal 340 Subsider, pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara dalam dakwaan kedua obstruction of justice, Ferdi Sambo didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 dan atau pasal 48 Ayat 1, Jungto pasal 32 Ayat 1, UU ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau pasal 221 Ayat 1 dan kedua, dan 233 KUHP Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Terima kasih telah menonton!